Baik, terima kasih. Jadi, gawai daya yang akan kita gelar tahun ini, tahun 2019 yang akan datang, itu merupakan gawai daya yang rutin setiap tahun kita gelar. Dan ini yang ke-10. Artinya, gawai daya di Kabupaten Sekadu sudah betul-betul sudah berpengalaman untuk melasarkan gawai daya. Maka itu Dewan Adat Dayak memberi mandat kepada panitia dalam hal ini Pak Yohanes Hanes dan rekan-rekan untuk melaksanakan yang kita Dewan Adat memberi mandat kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan gawai daya yang ke-10 tahun ini. Kemudian, makna daripada gawai daya ini yaitu merupakan ucapan syukur ucapan syukur kita setelah kita panen. Jadi, setiap tahun memang masyarakat daya melaksanakan kegiatan gawai daya. Dan sebetulnya, kegiatan gawai daya di wilayah Kabupaten Sekadu ini, kita mulai di kampung-kampung sejak tanggal 1 Mei. Yang pertama di Desa Perongkan. Dan bergulir setiap hari atau setiap minggunya, sampailah puncaknya ditutup di Kabupaten Sekadau yang merupakan gawai daya yang ke-10 dan yang sekarang kita laksanakan tanggal 29 Juli 2019 yang akan datang. Dan sekarang persiapan gawai daya nanti secara teknis kita minta Pak Kedua Panitia untuk menjelaskan. Kemudian makna daripada gawai daya itu tadi kita kembalikan makna itu selain daripada ucapan syukur. Karena kita setelah panen, mendapatkan padi, mendapatkan berkah dari Jumata, maka kita melakukan semacam ucapan syukur. Yang kedua dalam gawai daya juga kita melakukan pemberkatan oleh pastor atau pendeta yaitu pemberkatan benih serta alat praga pertanian. Yaitu alat praga pertanian yang selalu kita pakai untuk kita beradang, bersawak. Itu yang kita mohon setiap tahun diberkati supaya nanti ke depan untuk kita melaksanakan kegiatan pertanian. Dan kita sudah merasa aman, sudah merasa tenteram, karena kita disertai oleh Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, yang ketiga, jadi makna gawai daya itu kita memang setelah kita panen padi, ucapan syukur, kita menyimpan padi kita ke jurung. Maka disebut gawai daya ada juga, kadang-kadang kita sebut naik jurung. Jadi padi yang sudah kita dapat pada tahun ini, kita taruh di jurung. Nah itu makna gawai daya yang kita laksanakan di depan. Kemudian harapan di sini kepada paditia yang sudah kita tunjuk, kita beri mandat, supaya tolong dilaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin, terutama dari sisi keamanan. Kita berharap sukses, kemudian supaya nanti gawai daya ini bisa mendapat hasil yang maksimal. Terutama dalam epen-epen berkompetisi. Jadi kita ingin supaya kompetisi di dalam kegiatan gawai daya, itu yang kita ngambil contoh kegiatan pertunjukan bujang darah ya Pak Jamalaya. Nanti bujang dan darah itu kita minta ini ajang ini terus kita kualitasnya kita tingkatkan. Agar kita bisa bersaing dengan darah-darah yang lain. Nah kita ingin di dalam ajang kegiatan gawai daya ini ada semacam perlombaan. Nah perlombaan yang kita lakukan dan itu juga harus ada peningkatan dari sisi kualitas. Kita maunya setiap tahun ada perlombaan untuk meningkatkan kualitas dan SDM daya harus maju. Itu yang kita inginkan supaya nanti prestasi dan terutama dalam hal kesenian, kebudayaan terus meningkat. Nah itu maknanya. Jadi kita ingin SDM daya jangan kalah bersaing oleh daerah-daerah lain. Saya pikir mungkin ini yang makna yang dapat saya sampaikan. Nanti sekali lagi harapan saya supaya nanti terutama di dalam kegiatan gawai daya, panitia saya harapkan untuk memperhatikan dari sisi keamanan. Dan sekali lagi momen gawai daya ini bukan hanya untuk kurang daya. Jadi gawai daya ini memang momennya untuk seluruh sub-suku yang ada di Kabupaten Sekarau. Sebuah sub-suku yang di Kabupaten Sekarau. Kita berharap daun-daun daya, partisipasi dari sub-suku-sub-suku yang lain untuk memeriahkan momen ini itu yang sangat kita harapkan. Dan kepada panitia juga kita harapkan supaya merangkul sub-suku-sub-suku yang ada untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan. Itu yang kita harapan. Nanti secara teknis saya serahkan kepada Ketua Panitia dan Sekretaris untuk menyampaikan ke media ini. Terima kasih telah menonton!